Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Latif dari 12TKJ3 Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil bonsai saya Pertama saya dapat bahan terutama tukang kelapa Tapi yang sudah dikupas yang sudah ada akarnya Terus saya masukkan ke media tanah Terus seta batoknya agar batoknya tidak pecah Lalu ada akar yang menonjol Seperti ini Lupa saya tebas Lalu saya mawar Terutama masih pucutkan Saya mawar Lalu Puan akan saya terutama Ininya patah Satu lagi harusnya ada di sebelah sini Oh itu apa namanya Pucuk yang paling mudahnya tidak Di luarnya saja Ini masih Belum di bersih Nah coba ceritakan tuh Nyayatnya pakai apa tuh nyayatnya Coba tunjukkan Selain sama Sebelah mana yang pertama disayat Pertama tuh yang sebelah sini pak Mana mana kuter Sebelah sini Sayat sayat Terus Sayat Banyak lah yang latih sayat Ini akarnya ini ke atas Iya ke atas Cuman belumlah dipotong Karena belum mengerti kan Ini jenis kelapa apa tip ini Kelapa gading oren pak Gading oren ya Ini jadi udah pucuk yang keberapa ini Pucuk yang ketiga Ketiga Satu dua tiga Oh yang yang patah sini nih Ini campuran tanahnya apa aja nih Kokopit sama tanah aja pak Kokopit sama tanah ya Kokopit itu bisa mengkerdilkan Tanaman gitu ya termasuk Kelapanya itu sendiri Nah inilah karya Latif ya Ini masih dalam proses Ini bapak kasih masukan ya Nah Apa nanti pengirisan ininya nih Nah nanti harus agar rapih nih Kasih rapih Terus ini jangan dulu Ditebas Biarkan aja Ini kelapa yang ini juga biarkan Karena gak mengganggu ya Ini jangan ditebas nih Biarkan aja Nah dia akan Apa Akan membentuk batang ke arah sini Dan ini juga tanahnya jangan di Jangan dibuka Biarkan untuk memberi ruang Tumbuhnya Tumbuhnya Akar baru ya Nah nanti kalau sudah Banyak akarnya bisa dibongkar Di Apa di expose akarnya Nah Jadi untuk sementara Bahan ini Ya Ya biarkan dulu Ya biarkan dulu tumbuh Ya Nah ini tinggal merapikan aja yang bagian ininya nih Ya Mirisnya yang harus rapih ujung-ujungnya Tapi harus hati-hati Jangan sampai kena Apa namanya Bagian dalam Oke Oke Inilah Salah satu teman kalian dengan karyanya Mohon Kalian semua harus segera memposting karyanya untuk mendapatkan nilai ya nilai tugas dari mata pelajaran ini Semangat Terus mencoba Jangan takut gagal Bapak mau ajarin Bagaimana menyayat tapis Nah Bonkla ini Ini sengaja tidak di Kupas ya Maksudnya Ini untuk melindungi Batok Ya Salah satu tekniknya Kalau dikupas semua Keperawan Pecah Nah seandainya Kita nanti kalau ini udah Jadi udah ini Pengen kelihatan batoknya tinggal di Kepas Langsung dicatang Nah Jadi ini Ngurangin Resiko Pecah batok Ya Seperti ini Nah Ini sebenarnya tinggal pemeliharaan Ini Ini udah di media tanah Tinggal ngilangin ini Cata Tinggal secara rutin Terus ngilangkan ini Tapisnya ini Selaputnya ini Karena kunci dari Bonkla ini Adalah Kalau tidak dibersihkan ini Ini dia akan Sambil Ketika kita sempet Sambil Apa namanya Membersihkan ini Kita dilakukan Pegang dulu posisinya begini Ya Supaya apa Supaya tidak patah Nah Terus dilakukan pelan-pelan Nah Saya diurut Dengan penuh kasih sayang Ini akan Kan Nanti makin 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 ke bawah Makin keren Ya kan Nah ini juga sudah Mulai pecah daun kan Nah Ini digini-gini nih Kalau kita lagi ada sempet waktu Ini 1,1 Nanti yang ini Kalau udah agak dewasa Dikini Pertama Biar ia melaku ke bawah Kedua biar memberikan ruang Kita nyayat ini Terus yang ini juga nih Pedang ini Tekan Nah Tinggal Kita sayat yang ini Jangan sampai kesini Cukup sampai ini aja yang warna coklat Ininya caranya dipegang ini Dan diiris Pelan-pelan dari sini Nah Nanti ditarik Tuh Jangan sampai kena ini nih Ujung ini Nah pelan aja Ngikutin warna ini Jadi dibalik Diris lagi dari sini Sampai sini Ngikutin ini Kalau ini sampai sini kan Sampai ini Nanti tarik pelan-pelan Gitu Oke Sampai Sampai Tepuk Yang Tepuk Nanti Sampai Tepuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton